Intro Selamat datang di channel DAK8000 Kembali bersama Surya disini Hari ini ya Saya akan membuat video review ya Mengenai Yamaha MT-09 Keliatannya udah keliatan ya Ada box Udah pasti versi touring nih The one and only Di Bali Oke Di sebelah saya sudah ada langsung ownernya Sebentar lagi kita kenalan Tapi sebelumnya jangan lupa Di subscribe dulu channel DAK8000 Dan aktifkan lonceng notifikasinya Oke kalau sudah Kita langsung aja Tanya si Big Boss di sebelah Oke Let's go Sub indo by broth3rmax Halo pak Halo Sebenarnya pak Karena mingnya satu pak Jadi kita gandian Oh iya gak apa-apa Ulang pak ya Om Surya ya Om Surya boleh Surya boleh ya Oke siap Siapa ngeri siapa Ji atau pak Terserah Terserah Ji boleh Pak boleh Ji aja ya Berenak ya Siap Oke Ji boleh kenalin dulu gak Ji Kenalin diri dulu Siapa namanya Dari klub apa Oke Nama saya Gusti Winase Kebetulan saya bergabung di X-Smoke Bali Riders Maaf pak kameranya disana Oke Pulang ya Oh iya iya Oh di situ juga ada Oke Nama saya Gusti Winase Kebetulan saya bergabung di X-Smoke Bali Riders Oke X-Smoke Itu panjangannya Sebenarnya X-Smoke Owner Community Bali Itu Terus Jika bakalnya Jadi awal mulanya itu adalah X-Smoke Bali gitu Jadi X-Smoke Owner Community Bali Karena membernya banyak sudah upgrade Dari Ada T-Mac Ada MT Dan lain-lainnya Jadi kita bikin namanya X-Smoke Bali Rider Oke Jadi X-Smoke ini cuman Ini aja ya Pengenalnya aja ya Tadi saya pernah nanya X-Smoke tapi kok moternya MT ya Iya Kebetulan teman-teman kan Banyak yang upgrade motor ya Jadi Daripada motor itu kan cuman Sarana kita ketemu saja Sedangkan Orang-orangnya itu Kalau sudah cocok Apapun motornya Mari kita tetap bersama Begitu Sehingga nanti Tidak membatasi persahabatan kita Hanya karena motor Jadi kita Korbankan Kita isi namanya Rider Jadi X-Smoke Bali Rider Berarti ketemunya di X-Smoke Dan akhirnya Berteman seterusnya Dengan ML Rider Bali Betul Mantap Itu yang harus ditiru ya Jangan begitu Tiba-tiba udah jual motor Naik kelas atau apa Tiba-tiba lupa temen ya Pak ya Betul Jangan sampai Motor cuman saranan Untuk kita ketemu Gitu aja Setuju Setuju Nah Ji sekarang Kita langsung beranjak Ke MT-09 ini Mt-09 ini kalau gak salah Kan cuma ada satu Di baliknya Betul Kebetulan Ini saya sudah Apa ini Sudah saya booking lah Dari dua tahun yang lalu Dari tahun 2018 Sebetulan Kalau ada Kalau ada datang Tolong saya satu Mau Karena ini emang motor Saya emang udah Dari tunggu Dari sebelumnya Karena lihat Yang sebelumnya Saya pernah coba Asik banget Jadi Saya harus punya satu Mantap Mantap The one and only Plus Sekarang di modus Bola nih Kayak gini nih Ini tambah Bikin the one and only Lagi Bener gak Pak? Iya Mungkin ini Sedikit ekstrem ya Karena mungkin Banyak teman-teman Yang pemakai MT itu ya Standar Dalam artian Mungkin dia main di mesin Atau main di Aksesoris Aksesoris dalam artian Sockbacker Dan sebagainya Kenyamanan Tapi saya ini Bikin satu yang beda Wah MT ini Bukan hanya untuk Di dalam kota Ataupun Hanya untuk Dekat-dekat Tapi juga bisa untuk Jarak jauh Untuk touring Begitu Jadi saya bikin Konsepnya Konsep touring Konsep touring Oke Siap Ji Nah kau boleh tahu nih Ji Ini kan Saya lihat udah Lumayan juga Ada yang berubah nih Ji Apa saja nih Ji Yang udah ditambahin Ke MT-09 Ini yang jelas Sudah pasti Side box-nya Sudah semua Side box Top box Sama tank pad Sudah saya isi Terus Apa namanya ini Crash bar juga ya Crash bar-nya Sudah saya isi Lampu Lampu Apa Tambahan Untuk penerangan juga Ada klakson Juga tambah Tempat untuk Handphone Untuk cari GPS Dan sebagainya Sama Yang jelas Untuk kamera juga Sudah seisi Untuk jarak jauh ya Cukup lah Untuk saat ini Ini udah lebih dari cukup Ji Nah Kalau boleh tahu Ini kan tadi Yang juga dapat dengar Ada yang spesial Ini kan ya Khususnya si box belakang Boleh cerita Enggak sedikit Gimana ceritanya Oke Karena saya lihat kan Kemarin kita Bulan Desember Motor ini saya bawa Ke Jogja Dengan teman-teman Xbox Bali Ber33 motor Jadi iya Banyak Jadi saya yang paling Paling terbebani ini Karena yang lainnya Semua bisa masuk di box Saya gak bisa Saya pakai Tail bag Cuman gak cukup Jadi saya punya pikiran Saya coba beli Ini Maunya top box aja Cuman Nyari dimana-mana Gak dapat Ke GP juga Akhirnya Lama saya order Di GP Indonesia Kalau gak salah GP point Redo dalamnya itu Akhirnya Datang ini barang Kebetulan katanya sih Ini memang GP Itali ya Yang untuk top box Ya itu jadi Saya Ambil ini satu Seru-seru Berarti cuman ada satu aja Dong di Indonesia Kalau untuk Boxnya sih banyak ya Cuman Bracketnya itu Bracketnya Karena box ini Emang universal Delimity ini Delimity universal Dimanapun bisa dipasang Bisa di top box Bisa di side box juga Karena Yang gak ada itu adalah Bracketnya 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 harus PNMP dengan motor Apa yang akan dipasang Kayaknya nunggunya lama Itu kayaknya Pak ya Iya mungkin Atau mungkin Karena di Indonesia Mungkin Pertama MT itu Sedikit ya Yang masuk Terus yang kedua Mungkin Jarang yang mau Membangun Menjadi Apa Menjadi Spekturing gitu Jadi mungkin Dari pihak BP gak mau Masukkan banyak Jadi ada satu Habis Ada satu Habis Jadi Ya saya udah lama sih Nunggu ini Mantap Nah kau boleh tau nih Untuk semua box Habis berapa Kau boleh tau Ya sekitar Masa malu-malu 20 20an lah 20an Oke Ini juga bisa Untuk kawan-kawan Yang punya MT-09 Juga ya Bisa jadi acuan Atau mungkin Gak jauh-jauh dari MT-07 Kalau mau masang box Seperti ini Kurang lebih Habisnya Yang K-20an Dijadikan referensi Nah Ini kan sudah siap Turing nih Kira-kira besok Mau touring kemana Besok nih Kebetulan Besok subuh Tanggal 8 April Kami mau berangkat Ke Bromo Dan ke Malang Berapa hari Tiga hari Berarti ini touring terakhir Sebelum puasa Betul Jadi kita bikin agenda Untuk teman-teman Yang muslim Yang mau puasa Jadi tanggal 12 puasa Jadi kita Sebelum itu Kita dapat touring Keluar Bali dulu Sekali Mantap Siap Siap Terus Nah Modifikasi itu kan Bisa gak ada ujungnya Setelah ini Modifikasi apa lagi Saya sih punya Pertama saya mau cari Sockbackernya Sockbacker Ohlinnya Sama Mungkin juga Sockbacker depannya Yang apa Pairnya Dibilang katanya Dikanti Ya sama ini Staring damper Oh Staring damper Staring damper itu dulu Betul Siap Siap Ya Kalau gitu Terima kasih banyak Besok hati-hati di jalan Nanti kalau sudah ada modifikasi Jangan lupa Kabar-kabarin lagi Siap Terima kasih Ya Demikianlah Review Modifikasi Yamaha MT-09 Milik dari Juwinase Dari Xmox Rider Bali Semoga kawan-kawan terhibur Dan mendapat Informasi tambahan Kalau pengen mau modifikasi Yamaha MT-09 Mungkin MT-07 juga sekalian Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Di like, share, komen, dan di subscribe Dekal 8000 Kita ketemu lagi nanti di video yang datang Terima kasih Have a nice day Bye-bye Terima kasih banyak Sudah 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax